hai oke guys ketemu lagi dengan saya Bang GP di GPTB channel apa kabar teman-teman semuanya kesempatan hari ini semoga teman-teman dan keluarga selalu sehat dan diberi kelancaran untuk rezekinya ya guys amin Oke disini saya mau berbagi yaitu gimana caranya merakit otbalan otbalan ini nanti bisa dipasang pada mixer rakitan aksesoris seperti akualiser tone control crossover crossover aktif itu ya ataupun parametric supaya nanti kalau misalnya powernya ada inbalannya bisa berhasil untuk suaranya yang lebih bagus oke langsung saja saya mulai dari awal ini dengan IC tipe NE 5532 ya IC NE 5532 5532 ini sudah saya gambarkan tinggal mengisi untuk komponen ini dari kaki nomor satu ke kaki nomor dua ini adalah error feedback ini nilainya 10 kg 10 K 10 kg terus untuk dari kaki nomor dua menuju ke ground atau Ergain ini ke ground ya nomor dua nah disini ke ground terus untuk kaki nomor tiga nya nanti input ini satu kilo satu K nah ini satu kilo ini ke ground nah ini nanti jadi satu ground sama kaki nomor lima terus dari kaki nomor tiga yang menuju ke ground atau pun Ergain nya ya terus dari kaki nomor tiga menuju input ini elko nonpolar ini 4,7 mikro ataupun 2,2 mikro saya tulis saya tulis 2,2 mikro 50 volt ya ini yang bagus nonpolar terus untuk outputnya dari penguat dari penguat input ini outputnya kaki nomor satu menuju ke kaki nomor enam nah ini sebagai nah ini sebagai feedback feedback kedua jadi pertama ini air feedback penguat pertama ini kedua ini dari kaki nomor satu menuju ke kaki nomor enam ini 10 kg 10 K yang menjemper antara kaki nomor tujuh dan kaki nomor enam ini kaki nomor enam 10 K 10 K yang menjemper antara kaki nomor tujuh dan kaki nomor enam ini 10 kg 10 K terus disini dari kaki nomor tujuh ataupun bagian outputnya ini resistor ini 100 Ohm 100 Ohm dan kapasitor disini elko nonpolar ini 10 mikro saya tulis disini biar tidak kumpel-kumpelan disini elko 10 mikro 50 volt ini ya ini menuju output kaki nomor tiga nah nanti disini ada dua output jadi output balan dan anbal gitu ya jadi biar lebih praktis misalnya nanti teman-teman pengen pakai balan ataupun anbalan ya disini ada dua output ini juga yang anbalan juga pakai penguat jadi bukan langsung dari input disini ya tapi lewat penguat terus ini dari kaki nomor satu ini output menuju output anbalan ini resistor 100 Ohm juga 100 Ohm untuk elko juga sama ini 10 mikro 50 volt nah ini untuk outputnya jadi teman-teman dianjurkan untuk memakai elko yang nonpolar yang tanpa polaritas gitu ya sama ini kiri kanan terus sama di bagian input terus ini di bagian output anbalan ini nanti pakai jek toa ataupun jek akai ataupun rca gitu ya ya terus disini ground ini menggabung pada kaki nomor satu pada jek XLR nah ini nomor satu ground ini nyambung pada disini terus ground nanti jadi satu sama tegangan CT ataupun inputnya jadi untuk ground itu semua jadi satu sama jalur outputnya disini nah disini kaki tiga untuk output terus untuk kaki nomor dua ini menggabung pada output anbalan nah disini ini untuk nomor dua ya jadi untuk jek XLR itu ada kakinya nanti teman-teman tinggal mengurutkan untuk kaki nomor satu ground terus nomor dua ini gabung pada output anbal terus kaki nomor tiga ini output dari kaki nomor tujuh intinya untuk kaki nomor satu dan dua ini fasanya lain fasa min dan fasa plus gitu ya nah jadi ini lebih praktis jadi nanti untuk pemasangan di equalizer ataupun tune control itu teman-teman bisa tinggal pilih untuk keluarannya kalau misalnya powernya pakai inbal ya tinggal mencolokkan ke inbal kalau belum inbal di bagian power atau aksesoris yang lain tinggal colok di bagian RCA ataupun cek AK yang di atas disini ya atau anbal nah disini gainnya untuk anbal gain ini sekitar 20 db 20 db terus untuk balan ini gain sekitar 26 db karena disini 20 db jadi sistem outputnya pakai penguat gitu ya jadi bukan langsung dari input disini tapi pakai penguat dulu dari kaki nomor satu dan kaki nomor dua nah begini skemanya dan mudah-mudahan skema ini bermanfaat buat teman-teman semuanya maaf lupa ini untuk tegangan tegangan ini 12 sampai 15 volt DC ya 12 12 volt untuk kaki nomor 8 ini plus plus terus kaki nomor 4 ini 12 volt ini min terus untuk nomor 5 ini ground gabung jadi satu nah ini ground semua disini ya sama outputnya nanti ground ke CT ini gabung cukup sekian semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya berikutnya